itu mirip-mirip Snapseed ibu-ibu semuanya jadi sejenis aplikasi Snapseed Lightroom dan sebagainya VS Code itu gunanya untuk mempertajam warna, mempercerah warna dan sebagainya, jadi seperti itu nah, gak usah lama-lama mending langsung ke aplikasinya nah sebentar ya ibu-ibu nah, lanjut langsung ke aplikasinya aplikasinya yang kayak gini yang buruk ini yang udah ada tuh gambarnya di poster nah, seperti ini VS Code tinggal langsung klik nah, seperti biasa, ini biasanya downloadnya di Google, biar lebih banyak aja fitur-fiturnya nah contoh, ini halaman awalnya, ini halaman awal halaman awal nah jika ingin mengedit lanjut klik yang tengah yang tambah nah nah, kalau mau ambil mentahan dari HP ibu-ibu semuanya bisa di klik yang plus ini terus pilih misalnya ini nih ambil sama Cindy atau kayak gini ambil misalnya nah cara importnya seperti itu nah, dilanjut untuk editingnya ya karena kan ini aplikasi atau software editing biar biar si foto ibu-ibu semuanya lebih bagus misalnya Sandy ini mau food photography lah karena depan Sandy makanan semua nah Sandy mau nyobain food photography edit di VSCO biar warnanya lebih maksimal dan sebagainya misalnya pilih yang ini yang tengah saya yang diambil sudah itu misalnya sudah di klik yang tengah dilanjut ke bagian editing yang seperti ini dilanjut editing nah VSCO itu enaknya dibanding Snapseed itu lebih banyak filter-filter warnanya misalnya ini filter-filter warnanya semuanya ibu-ibu nah jadi tinggal disesuaikan dengan si produk ibu-ibu misalnya produk ibu-ibunya sambal atau apa jadi harus cocokin tinggal dicocok-cocokin misalnya filternya cocok sama yang mana dan sebagainya nah VSCO itu lebih enaknya itu lebih banyak varian-varian filternya misalnya itu banyak banget tinggal dipilih enaknya VSCO itu banyak banget nah tinggal dipilih aja misalnya mau yang seperti apa dan sebagainya misalnya mau yang mana ada banyak nah biasanya VSCO itu suka udah ada rumus-rumusnya misalnya udah ada rumus-rumusnya itu di Google misalnya contoh rumusnya itu V1 terus itu di-edit lagi misalnya exposure-nya berapa kontrasnya berapa nanti jadi maksimal kualitasnya gitu biasanya cukup udah ada rumus-rumusnya di apa namanya di Google dan sebagainya di Instagram dan sebagainya biasanya udah ada rumus-rumusnya misalnya rumusnya fotografi itu seperti apa udah ada atau enggak misalnya rumusnya untuk pemandangan itu seperti apa dan sebagainya jadi enaknya VSCO itu udah ada karena banyak yang pakai juga jadi lebih gampang juga kalau nyari rumus misalnya rumus makanan fotografi itu seperti apa dan sebagainya gitu cuman balik lagi disesuaikan juga sama si foto makanannya atau mentahannya seperti apa nah lanjut kita langsung ngedit aja ya ibu-ibu semuanya karena kan daripada lama-lama misalnya 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 iya ada tulang-tulang tangan-tangan dannya kaki-kaki yang yang kita sudah sudah ini dan sebagainya juga langsung pindah ke sini ini untuk filter filter warna yang pojokin pojokin di sini yang pilihan-pilihan atau fitur-fiturnya nah ini untuk mengkat gambarnya biar fokus si makanannya nah di sini sudah disediain misalnya untuk crop-cropnya atau potong-potongannya misalnya ini untuk instagram instagram ini misalnya untuk story ini bisa aja untuk ini ini bisa untuk thumbnail dan sebagainya ini bisa untuk jadi poster dan sebagainya cuman bisa juga tadi yang manual misalnya yang manual langsung aja tuh dipotong aja biar fokus ke si makanannya kalau udah misalnya potong nah tadi kan udah difilterin tadi udah difilterin jadi agak lebih tajam lebih tajam nah sekarang di edit seperti biasa kayak snapshot jadi rata-rata aplikasi editing untuk foto dan sebagainya tuh rata-rata pasti ada seperti ini jadi emang harus apa ya harus sering dimainin terus misalnya exposure seperti apa sih kegunaannya oh exposure tuh lebih nerangin gelapin dan sebagainya nah biasanya misalnya saya diambil yang agak terang dikit jadi gini nih nah agak terangan dikit yang diambil gue di tuh checklist jadi sering-sering bener sering-sering di apa ya di otak-atik sama ibu semua aja misalnya untuk daripada soalnya gini bedanya daripada kita harus nge-upload langsung mentahan yang asli di social media karena kan kurang menarik dan sebagainya nah oleh karena itu perlulah diolah dulu gitu sih hasil fotonya biar gak mentahan banget biar lebih tertarik juga orang-orang buat ya produk kita ini kan exposure nah kontras itu untuk apa kontras itu lebih menajamkan gitu bu ini jadi gak tajam ini tajam jadi si kualitas atau si fotonya itu jadi lebih tajam ini enggak misalnya ini kan jadi agak gak polos banget ini najamin gitu jadi bedanya exposure itu terang terang gelapnya kalau kontras itu lebih kayak penajaman si sebuah gambar atau sebuah foto misalnya Sandy ngetajaminnya sedikit aja deh gak usah banyak-banyak selanjut misalnya nah kalau pertajamnya ini beda lebih ke objeknya tadi kan keseluruhannya kalau kontras itu nah kalau misalnya ini yang pertajam ini lebih ke objeknya mempertajam objeknya nah misalnya udah gini aja nah udah itu kejelasan kalau kejelasan itu gak usah banyak-banyak soalnya kan tadi udah dipertajam juga jadi kejelasan sama pertajam itu mirip-mirip jadi gak usah terlalu banyak kejelasan ntar malah jadi pecah si objeknya itu gara-gara tajam-tajam jadi ngebur jatuhnya nah kalau saturasi ini lebih kewarna lebih pewarnaannya kalau exposure misalnya kan tadi terang gelapnya kalau kontras itu lebih tajam seluruh gambar atau enggaknya kalau tadi pertajam itu lebih ke objek mempertajamnya nah kalau saturasi ini lebih kewarna kalau kita dimundurin jadi lebih abu-abu lebih gelap dan sebagainya jadi jadi lebih enggak ada warna tapi kalau misalnya kita dimajuin jadi nyalanya terang banget jadi suatu warnanya jadi lebih terang misalnya kuningnya jadi lebih terang banget atau enggak si hijaunya jadi lebih hijau banget dan sebagainya cuman saturasi ini gak usah terlalu banyak malah jadi gak seimbang si warnanya jadi gak seimbang jadi mending agak digilapin ini sih exposure itu ini keterangan misalnya seperti ini saturasi klorona juga mirip sama saturasi nah rona tuh sama kai saturasi biasanya bayangannya segini aja nah ini bayangan fungsinya tuh kayak si gambar tuh agak terang sedikit lebih kebayangannya sih bukan si warnanya ya misalnya ini aslinya seperti ini jadi jadi gini jadi lebih jelap jadi lebih hijau sih kalau sini lebih sukanya sama pokoknya mirip-mirip si fitur-fiturnya seperti Snapseed Lightroom dan sebagainya cuman ngebedain si VSCO dengan Snapseed yaitu kalau Snapseed itu lebih mudah lagi untuk ngotong-ngatiknya tapi kalau VSCO tuh bener karena banyak filternya filter warna dan sebagainya jadi lebih banyak juga si apa ya macam-macam varian misalnya filter buat foto fotografi filter buat pemandangan filter buat dan sebagainya kalau keseimbangan itu lebih temperatur ke warna juga sama cuman warnanya antara yang warm atau cold dingin atau panas kalau dingin itu lebih ke biru-biruan kalau ini lebih ke kuning-kuningan foto aslinya kayak gini di wah kelihatan banget kalau yang temperatur itu lebih kayak biru atau kuning atau biru atau oran kalau warna itu lebih ke hijau atau ungu gitu misalnya cukup jadi agak terangan dikit fitnet itu pinggirannya fitnet itu lebih ke bayangan pinggiran gitu jadi ada shadow-shadow gelap-gelap gitu jadi fokus ke tengah objeknya tuh ini tuh pinggirannya itu hitam gitu jadi fokus ke objek kalau gini kan gak no pinggirannya masih ada ini masih biasa tapi kalau kita tarik jadi pinggirannya itu gelap fokus ke objek nah ini foto aslinya ini foto habis di editnya jadi fokus ke objek nah kalau misalnya butiran itu grain atau garam jadi si gambarnya itu jadi ada titik-titiknya jadi ada titik-titiknya gini tapi jangan ini gak saranin ingat jangan gak disaranin soalnya kalau yang grain ini ini lebih ke foto foto orang foto pemandangan kalau misalnya foto makanan itu bisa juga cuman gak usah terlalu banyak aja sih jadi nanti malah jadi malah garam semua malah jadi titik-titik semua gini aneh ini dikurangin aja sedikit aja udar tuh lebih ke jadi ada abu-abunya gitu cuman kolosensi suka pakai juga jadi agak dikit aja gak usah juga gak usah HSL tuh lebih misalnya kalau warna hijau tuh diterangin si hijaunya gitu nah contoh kayak gini jadi kan ini HSL nih ini HSL menu terakhir nah fungsinya apa sih jadi fungsinya tuh nerangin satu warna tertentu misalnya ini kan karpet warna hijau nah Sandy misalnya boleh terangin si karpetnya terangin jadi terang si hijaunya misalnya ini ada kuningnya lagi Sandy mau kuningin opornya atau gak si bakulnya kayak gitu nah itu fungsinya HSL nah berikutnya aja biasanya udah kayak gini udah kesave simpan dan posting nah ini hasil jadinya kita cek dulu nah ini hasil jadinya nah kita juga bisa enaknya VS Code 2 kita gak usah ngedit lagi misalnya pengen ngedit yang sebelahnya pengen mirip kayak gini juga filter warnanya warna hijau dan sebagainya nah kan daripada ribet misalnya kan kalau Snapseed tuh harus ngedit lagi ulang dari awal dan sebagainya nah kalau misalnya VS Code atau Lightroom tuh pengen bener-bener mirip sama misalnya foto kedua mirip sama kayak warna filternya sama kayak yang foto pertama tinggal copy aja biasanya tinggal di biasanya tinggal disalin editan tinggal ditempelkan editan nah gitu enaknya enaknya apa ya si VS Code maksudnya contoh misalnya kan kita tuh pengen foto yang warnanya mirip semua dan sebagainya kita edit satu kan suka bingung misalnya oh ntar ada yang kurang apa ya misalnya kurang hijau kurang dan sebagainya biasanya kalau Sandy enaknya VS Code atau Lightroom itu gitu jadi kita tinggal upload foto mentah aja misalnya upload foto mentah misalnya upload foto mentah tinggal di klik si gambar yang mau di edit terus tinggal ditempelin hasil editannya nah jadi gitu jadi gak usah di edit lagi ulang dari awal enaknya VS Code jadi tinggal upload misalnya dicek nih ya yang langsung udah di edit yang udah tinggal tempel tadi tuh tuh yang udah ditempel tadi gak usah di edit lagi dari awal nah gitu enaknya VS Code tuh jadi tinggal tempel tempel aja jadi sudah ada satu rumus misalnya ini rumus foto fotografi misalnya tinggal foto fotografi yang lain atau gak foto-foto mentahan yang lain tinggal edit tinggal ditempelin aja tuh hasil editannya tempelin 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 gitu disini ada yang belajar VS Code enggak atau ada yang pernah pakai VS Code juga enggak paling itu sih kalau misalnya VS Code ya untuk foto fotografi jadi lebih tajam aja sih warnanya jadi gak polosan dan sebagainya jadi lebih bagus juga ini sih yang tadi hasilnya enaknya VS Code VS Code tuh bedanya sama snapshot dan sebagainya VS Code karena banyak filter warnanya jadi ada juga rumus-rumusnya di Google dan sebagainya karena banyak yang pakai dan terus yang ketiga tuh kita bisa langsung cepat gitu gak perlu ngedit ulang dari awal dengan filter yang sama jadi kita tinggal salin aja filter yang dipengenin tinggal di copy ke mentahan yang baru gitu sih enaknya VS Code gitu sih ada yang mau ditanyain enggak sharing aja sih ada yang bingung atau enggak ada yang pernah pakai VS Code dan sebagainya kalau download VS Code saya ini downloadnya di Google ya di Wibu semuanya karena fitur-fiturnya lebih lengkap yuk ada yang bingung gak ibu-ibu semuanya dan sebagainya atau enggak sharing aja atau enggak ada aplikasi yang lain yang pengen belajar dan sebagainya bisa sharing aja sih Sandy kan maksudnya Sandy tawarin aja satu-satu aplikasi edit foto dan sebagainya biar ntar ibu-ibu semuanya nyaman sama yang mana si aplikasinya misalnya kemarin Snapseed sekarang misalnya VS Code terus kemarin itu sebelumnya Can Master misalnya edit video ntar bakal power director misalnya edit video juga jadi tinggal sini tuh cuman apa ya tinggal nawarin doang aplikasi yang mana biar ntar ibu-ibunya sendiri sih nyamannya sama yang mana oh lebih gampang ini ternyata dan sebagainya ada yang mau sharing enggak atau enggak aplikasi atasnya lebih gampang edit foto apa udah pada paham kita sharing atau enggak ada yang mau nanya mau tanya dong oh iya boleh saya tuh kan suka ngedit-ngedit foto produk ya kebetulan saya punya produk terus yang saya mau tanyakan kadang pengen yang kayak kartun gitu jadi yang produknya itu dia real asli tapi yang megang tuh jadi kayak kartun gitu itu pakai apa ya yang megangnya jadi kartun gitu bu jadi dia kayak kayak komik gitu tapi produknya tuh asli itu pakai apa ya aplikasi produknya tetap asli gitu ya bu tapi biasanya misalkan bukan kartun kita kita yang megang tapi kitanya kayak dibikin kartun gitu biasanya sih itu apa namanya pick art ya biasanya kayak gitu oh gitu itu di pick art ada filternya bu kayak filter komik gitu kalau di pick art pick art itu kan banyak banyak sekali macamnya iya pick art di filter warnanya yang kalau gak salah ada filter khusus jadi kayak kartun kartun gitu kan si orang-orangnya iya tapi orangnya orang kita memang real kita tapi dibikin gambarnya kayak seperti kartun jadi kartun gitu kan bu tapi produk kita real jadi dengan warna yang sama biasanya lebih jampangnya tuh ngeditnya di ini sih ibu di laptop biasanya itu ada software khususnya gitu oh kan punyanya HP maksudnya memandang aplikasi nah kalau misalnya di HP biasanya pick art atau enggak di misalnya di pick art dulu biasanya pindah-pindah ini sih ibu aplikasi biasanya itu misalnya di pindah dulu jadi kartunnya si orangnya terus dipindahin misalnya ke aplikasi untuk menajamkan di produknya dulu kan ke warna misalnya di VSCO-nya baru digabungin jadi satu biasanya gitu sih biasanya di Canva digabungin oh jadi macam-macam aplikasi kita jadikan satu ya jadi pindah-pindah aplikasi gitu biasanya senior user-nya gitu sih kalau misalnya mau ngedit lihat oh gitu oke 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 bu makasih iya bu sama-sama ada yang bingung lagi enggak atau enggak ada apa gitu yang mau ditanyain atau sharing aplikasi apapun deh cepat tau sendiri paham atau ngerti soalnya kalau VSCO itu gitu sih simple belum lagi karena kan HP zaman sekarang butuhnya kayak gitu butuh editing terus foto terus video dan sebagainya jadi emang harus memanfaatkan aplikasi di HP sih cuman biasanya kalau di HP itu kekurangannya ya harus pindah-pindah aplikasi karena enggak ada satu aplikasi yang apa ya mencakup semua gitu loh yang nge-cover semua tugas-tugas yang kita pengenin biasanya gitu yang saya dialamin misalnya kayak ngubah background aja ngubah background nyilangin background misalnya belakangnya nah itu pun ada aplikasi khusus khusus untuk nyilangin background doang dan sebagainya jadi enggak ada satu aplikasi yang full cover semuanya paling sering-sering otomatik dan pindah-pindah aplikasi gitu Mas Sandy mau tanya lagi dong boleh enggak? oh iya boleh gimana? kalau bikin kayak company profile tapi per video dibikin kayak video gitu lebih mudah dan bagus pake apa ya? video produk Bu company profile untuk kita kan punya produk terus punya perusahaan sendiri lah ceritanya oh iya iya ngedit video di ini Bu di Cain Master lebih enak enggak tapi kan itunya dibikin kayak desain dulu desain-desain ada foto produk terus tulisan itu lebih mudahnya pake apa ya? kalau ini ini bicaranya videonya kan ada banyak videonya dokumen video shoot shoot biasa atau misalnya animasi kalau animasi kalau di HP sih belum ada yang ini ya Bu belum ada belum ada yang cover Bu biasanya kalau yang animasi doang tuh lebih ke laptop kalau kecuali kalau misalnya company profile tuh biasanya kalau misalnya shoot biasa ya kalau misalnya kalau Sandy video organisasi lah misalnya profil organisasi biasanya kan video-video doang misalnya apa itu organisasinya dan sebagainya biasanya di core director atau client master bisa Bu cuman kalau animasi kartun gitu-gitu biasanya di adopt after effect di laptop itu kayak gitu kayak kartun kartun gitu aplikasi ya kalau adopt tuh enggak ada aplikasi ya sama Corel gitu ya itu di laptop dia kalau Corel tuh cain grafisnya kayak kanvanya lah tingkat tinggi kayaknya ibu-ibu gak bisa ibu-ibu gak bisa kayaknya enggak maksud maksud saya kan kalau kayak company for profile itu kan ada kayak tulisannya terus nanti ada gambar foto produk terus nanti dibikin kayak kayak musiknya terus dibikin kayak animasinya dia bergerak sendiri nah maksudnya seperti itu nah kalau seperti itu doang bisa Bu di client master di power director nanti bakal yang diajarin di ntar minggu depan paling power director buat misalnya company profile dan sebagainya oh gitu makasih mas Endi iya ibu sama-sama oh ya tuh tuh kata rumah pintar kalau kartun bisa menggunakan aplikasi kartun foto editor jadi kita kan banyak banget aplikasi ya jadi makanya kita sharing aja disini siapa tau ada yang lebih tahu mengenai kartun dan sebagainya dan Sendi dia tahu jadi bisa saling melengkapi aja disini kan disini sharing ada yang mau tanya lagi bebas apapun aku tanya yuk kau udah pada paham semua ini gak ada yang mau ditanyaan lagi begini sibuk sih ya ibu-ibu semuanya soalnya hari Sabtu juga kan yuk tanya yuk apa udah udah paham semuanya bagaimana nih apa aja tanyain bebas cepat pasunnya bisa jawab nanya lagi boleh gak halo assalamualaikum silahkan bu mau tanya lagi ini kalau misalkan aplikasi maksudnya wajib ada di hp itu biasanya aplikasi apa aja ya maksudnya yang memang untuk kebutuhan kita UMKM untuk desain-desain yang memudahkan aku bantu jawab ya karena aku punya produk juga yang biasa aku pakai wajib itu ada di handphone itu adalah kanva kalau lainnya itu snapshot kalau memang masih memungkinkan handphonenya biasanya kan karena aplikasi-aplikasi itu kan memorinya cukup besar ya bu tapi editing paling enak itu di kanva kita suka bikin yang tulisan-tulisan bulat yang lain-lain itu yang udah biasa suka lihat itu pakai snack sheet ibu produknya apa ya kalau boleh tahu saya produknya macam-macam ada wedang jahe secang manisan jahe bisa terus macem-macem ada kunyit instan kunyit asem kuliner ya lebih ke kuliner ya iya kuliner semua sebelumnya sih pernah krep juga cuman krepnya lupa gak kepegang oke itu kalau gabung di rumah pintar gimana ya bisa gak ya kalau misalkan gabung maksudnya bisa bisa ibu gabung aja di rumah pintar ibu udah ada di rumah pintar menyapa kan semua informasi tentang kegiatan kami biasanya kami siar juga di rumah pintar menyapa terus kalau misalnya ada bazar info kebetulan rumah pintar itu memfasilitasi untuk binaannya gratis ibu jadi kalau misalnya bazar ibu bisa jualan produk ibu secara gratis nanti kita bantu memasarkan tidak ada potongan pi apapun jadi harga dari ibu untuk ibu gitu kalau jadi binaan itu syaratnya seperti apa ya gak ada syarat apapun ibu cukup aktif aja di rumah pintar menyapa pantau kegiatan kami jadi kalau ada bazar atau apa waktu pengumpulan barang segala macam ibu gak ketinggalan itu aja sih gak ada biaya apapun gak ada syarat apapun ada jam-jam tertentu gak biasanya untuk kumpul hari-hari kita selama pandemi selama pandemi ini gak pernah kumpul-kumpul ya bu kalau sebelumnya kita memang rutin kumpul setiap hari jumat itu rutin kumpul dalam arti kalau ibu tahu pintar menyapa kita diadain hari rabu jam 2 kalau sebelumnya itu kalau lagi gak pandemi dulu diadain hari jumat jadi hari jumat itu ibu-ibu ngumpul buat belajar kita ngadain pelatihan setiap jumat gitu oh tapi maksudnya sekarang kita gak ada waktu oh gitu berarti sekarang lewat online aja ya ya betul mudah-mudahan pandeminya segera berakhir ya bu biar bisa normal lagi karena sebenarnya kegiatan kami itu banyak banget saya dulu itu kita belajar selain kuliner itu kita belajar jahit belajar ngerajut belajar bikin tas bikin macem-macem itu kita datengin buru termasuk ekoprint nanti ke depannya kemarin sebenarnya sudah ada rencana untuk latihan sibori latihan-latihan yang bentuk seperti itu gak bisa dilakukan secara online jadi sekarang yang online itu sementara kita alihkan lebih ke kuliner berarti nanti kalau misalkan setelah pandemi ini saya boleh ikut kegiatannya ya bu boleh selama pandemi ini juga ikut aja di kegiatan rumah pintar siapa nanti hari Rabu kita bakalan ngajak ibu-ibu belajar bikin kue subit kemarin itu udah sempet bikin kimchi terus bikin macam-macam sayur asin nugget yang ikutin ibu udah lama gabung di rumah pintarnya belum paling ada kira-kira sebulan sebulan dua bulan deh sebulan banyak kegiatan dari yang yogurt masuknya dari yogurt sebelum yogurt itu kita ada banyak banget sebelum yogurt kita banyak banget pelatihan bikin kaki naga naga terus bikin cilok bikin ada juga kita kerja sama-sama CSR lingkungan disitu kemarin ngajarin cara bertanam hidroponik terus percocok tanam buah-buahan segala macam itu ada di materi kami di setiap hari Rabu jam 2 pokoknya jangan sampai terlewat kan nah kalau sempat terlewat detilnya ibu bisa lihat di instagram di rumah pintar bsd jangan lupa di follow atau nanti bisa lihat rekamannya adanya di youtube CSR sinar maslen itu baik terima kasih bu mega ya sampai ketemu di rumah pintar ada lagi yang masih mau bertanya ada lagi yang masih mau bertanya boleh nanya seputar rumah pintar boleh nanya seputar yang tadi di sharing sama Sandy nanti next mungkin Sandy bakalan bantu ngajarin untuk yang kartun ya yang kartun itu memang lagi hits banget nih banyak teman-teman yang memang memasarkan produknya pakai logo dirinya itu di kartun jadi tunggu aja ibu-ibu mungkin minggu depan Sandy bakalan sharing kartun terima kasih ibu-ibu semuanya yang udah gabung ya yaudah saya tutup ya ibu-ibu semuanya sampai disini terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih Sandy terima kasih juga ibu-ibu semuanya terima kasih terima kasih mas Sandy mbak Mega ibu-ibu sampai jumpa boleh lift bu yang sudah kamu lagi semuanya terima kasih selamat menikmati